Apabila sejumlah model mobil baru berbunculan di Indonesia sepanjang tahun 2022, mulai dari jenis mobil konvensional hingga mobil listrik dengan beragam fitur yang menarik. Namun demikian, tidak sedikit juga kendaraan yang diputuskan untuk berhenti dijual atau pensiun. Pada tahun lalu, akibat tidak mampu bersaing dengan beragam jenis mobil baru yang lebih menarik minat konsumen. Lantas, mobil mana saja yang berhenti beroperasi ataupun berhenti diproduksi di tahun 2022. Berikut informasinya dalam segmen IDX Tainment. Pemirsa, kembali dalam IDX Tainment, segmen yang menghadirkan sejumlah informasi ringan untuk Anda. Pemirsa, sejumlah model mobil baru berbunculan di Indonesia sepanjang tahun 2022, mulai dari mobil jenis konvensional hingga mobil listrik dengan beragam fitur menarik. Namun demikian, tidak sedikit juga kendaraan yang diputuskan berhenti dijual atau disentikmati pada tahun lalu. Sementara itu, alasan suatu model mobil dipensiunkan juga bermacam-macam, mulai dari tidak laku di pasaran, keputusan prinsipal, maupun pandangan bisnis lain yang lebih baik. Di mana sejauh ini setidaknya terdapat lima mobil di Indonesia yang berhenti dijual pada tahun 2022. Toyota Astra Motor memutuskan untuk mengetikan penjualan Corolla Cross varian bensin di Indonesia. Dengan demikian, pihak TAM hanya akan menjual varian hybrid untuk para konsumennya. Direktur marketing Toyota Astra Motor, Anthony Jimmy, tidak menapik jika perusahaan telah menyudahi penjualan Corolla Cross musim bensin dan mulai fokus ke penjualan tipe hybrid. Berdasarkan data hoses atau distribusi, dari pabrik ke dealer gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Belkindo, terlihat bahwa distribusi Corolla Cross konvensional telah absen sejak awal Januari tahun lalu. Selain Corolla Cross, Toyota Astra Motor juga menghentikan penjualan CHR varian bensin pada tahun 2022. Sama seperti sebelumnya, pihak TAM kini hanya fokus memasarkan CHR varian hybrid untuk tahun 2023. Seperti diketahui, penjualan CHR dinilai lebih laris dari varian non-hybrid. Berdasarkan data hoses Gai Gindo sepanjang Januari hingga Juni 2022, CHR non-hybrid tercatat sudah tidak lagi terdistribusi, di mana tren kedua mobil tersebut telah beralih ke arah hybrid. Oleh karena itu, Toyota Astra Motor saat ini hanya fokus untuk menjual kendaraan tipe hybrid dari mobil Corolla Cross dan CHR. Prinsipal Honda di Jepang memutuskan untuk menghentikan produksi MVP mewah mereka, Odyssey. Sebelumnya, rencana suntik mati mobil Odyssey sempat ramai berhempus sejak tahun 2021, meski akhirnya rencana tersebut akhirnya terrealisasi pada tahun lalu. Business Innovation and Sales dan Marketing Director Honda Prospect Motor, Hugh Suckbill, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendengar keputusan pemberhentian produksi Odyssey di tanah air. Namun akhirnya pada bulan Maret 2022, manajemen Honda resmi menghentikan produksi Odyssey beserta dua model lainnya, Yenik Clarity dan Legend. Hyundai Motors Indonesia memutuskan untuk tidak lagi memasarkan Hyundai Ioniq Electric Sedan, dengan demikian mobil listrik yang diimpor langsung dari negara asalnya, Korea Selatan, telah berhenti beroperasi sejak akhir tahun lalu. Sebagai gantinya, Hyundai telah menjual Ioniq 5 untuk pasar Indonesia. Selain itu, penghentian penjualan Ioniq di Indonesia juga sejalan dengan keputusan prinsipal yang telah lama diperbincangkan manajemen untuk menenai permintaan konsumen yang terus berubah di sektor otomotif termasuk menghentikan produksi Ioniq Electric di pabrik Ulsan, Korea Selatan per Juli 2022. Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia resmi menghentikan penjualan Eclipse Cross. Bahkan situs resmi Mitsubishi Indonesia juga sudah tidak lagi menampilkan mobil jenis SUV ini sejak bulan Maret tahun lalu. Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia, Naoyan Nakamura, menyampaikan bahwa salah satu alasan pihaknya menghentikan Eclipse Cross ialah dikarenakan kalangan chip semikonduktor dan mulai berkurangnya minat pembelian dari konsumen. Pemirsa, demikian ide eksamen kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat menikmati.